Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bagi para penggemar sinetron love story in the series dimanapun anda berada jumpa lagi bersama dengan aku ya di kesempatan kali ini aku akan memberikan informasi dan prediksi terbaru mengenai kelanjutan sinetron love story in the series dimana ceritanya semakin seru semakin menarik dan pastinya membuat kita penasaran so stay tune terus di channel aku di cahaya tv dan tonton video ini sampai dengan selesai biar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita di episode yang mendatang kita akan menyaksikan beberapa scene langsung saja kita akan menuju di scene yang pertama ya di scene yang pertama ini kita akan menyaksikan detik-detik pernikahan Madina ya pastinya disini para penonton pun ikut berdebar-debar kira-kira pernikahan tersebut akan berjalan dengan lancar ataukah sebaliknya ya ketika melihat di foto ini Pak Penghulu sudah datang dan Madina pun sudah dihadapkan di depan Pak Penghulu namun kursi di samping Madina masih kosong itu bertanda bahwa Atar belum datang nah pastilah membuat semua orang kebingungan termasuk ayahnya Atar ayahnya Atar pun mencoba untuk menelponnya namun tetap tidak diangkat oleh Atar ya pastinya disini ayahnya Atar sangat-sangat cemas jika memang pernikahan Atar akan gagal ya seperti apa yang sudah terjadi ketika Rian yang pergi meninggalkan Madina bukan? ya apakah kali ini ayahnya Atar akan sangat cemas sekali jika memang hal tersebut akan terjadi untuk yang kedua kalinya ya pastinya disini ayahnya Madina pun sangat heran kenapa bisa Atar belum hadir ya rasa cemas yang dihantui ketakutan yang terjadi di diri Madina apakah akan muncul kembali? apakah rasa trauma tersebut akan hadir kembali? seperti apa yang sudah dilakukan Rian ketika dahulu akan terjadi kepada dirinya lagi yang dilakukan oleh abangnya ya pastinya disini Madina pun semakin khawatir hingga pada akhirnya ia pun bertemu dengan Tantu Dona dan Tantu Dona mengatakan kepada dirinya bahwa jika memang Atar tidak kunjung datang lebih baik berhentilah disini saja nah iya pun mencemaskan jika memang Madina akan menyesal jika akan tetap meneruskan pernikahan tersebut nah kira-kira apakah yang akan terjadi? apakah disini Atar akan datang tepat waktu? ataukah sebaliknya? ya karena memang kita juga sudah mengetahui ketika bertemu dengan Ken dan disitu pun Atar sepertinya sangat tidak percaya diri dan ia pun mencemaskan jika memang ia sudah menikah dengan Madina Madina hatinya akan bersemi kembali untuk Sidan ya pastinya disini ada rasa kekhawatiran yang terdapat di diri Atar ya kita doakan saja mudah-mudahan Atar akan berubah pikiran dan ia pun akan tetap semangat dan ia pun akan menjalankan pernikahan bersama dengan Madina ya memang pimpin sangat mengharapkan dan memprediksikan bahwa Atar akan datang dan ia pun akan secepatnya ganti kostum seperti apa yang dikenakan ketika fitting baju tempo dulu ya kita doakan saja mudah-mudahan pernikahan tersebut akan berjalan dengan lancar amin ya kita langsung saja menuju di scene yang selanjutnya ya lagi-lagi Arman mendapatkan teror dari Arka Dana ya ketika melihat di foto ini Arman yang akan diseret masuk ke dalam kolangan berenang oleh Arka Dana ya pastinya Arman pun akan sangat ketakutan hingga pada akhirnya ia pun meminta tolong apakah ia akan terselamatkan ya kemungkinan terbesar ia akan baik-baik saja ya buktinya ketika melihat di foto ini sepertinya ia yang sudah ganti pakaian dan disitu lagi-lagi Arka Dana muncul di hadapannya ya pastinya disini untukkan sekian kalinya Arman merasa kelimpungan dan ia pun sangat ketakutan kira-kira apakah hingga pada akhirnya ia akan depresi menghadapi arwah dari Arka Dana ya meskipun Arka Dana yang sesungguhnya masih hidup ya pastilah disini semua orang ya khususnya Arman bersama dengan Anita akan selalu dihantuinya ya ketika melihat di foto ini ia pun meminta tolong hingga pada akhirnya ada Emily dan ia pun langsung bersembunyi dibalik Emily nah kira-kira apakah Emily akan percaya bahwa Arman telah bertemu dengan arwah mas Arka ya kita doakan saja mudah-mudahan Arman akan menjerah ya kita menuju disini yang selanjutnya dimana di episode yang mendatang Vanessa Kawe yang berada di acara pernikahan atar tiba-tiba saja ia dikejutkan oleh dua orang asing yang menyekap dirinya dan kemungkinan terbesar disini Vanessa akan dibawa ke suatu tempat ya kira-kira apakah yang terjadi kepada Vanessa Kawe apakah ini ada kaitannya dengan Raisa dimana Raisa yang cemburu buta terhadap Rama karena memang Rama semakin dekat dengan Vanessa Kawe tersebut yang terbukti ketika melihat di foto ini Raisa yang mengatakan kepada Rama bahwa semua pelakor dan semua wanita yang mengganggu hubungan orang lain yang sudah berpasangan harus dibasmi ya kita doakan saja mudah-mudahan disini Rama tidak dekat dekat lagi dengan Vanessa Kawe ya kawan-kawan ya karena memang pastinya disini Raisa sangat cemburu ya kita langsung saja menuju disini yang selanjutnya dimana di episode yang mendatang Maudie hingga pada akhirnya bisa bertemu juga dengan Papa Arga ya ketika melihat di foto ini Maudie Ken bersama dengan Papa Wilan bertemu dengan Arga Dana di suatu tempat apakah tempat tersebut yang menjadi persembunyian Arga Dana selama ini ya bisa jadi ya apakah disini juga Arga Dana sudah bekerja sama dengan Papa Wilan ya bisa jadi karena memang ketika melihat di foto ini sepertinya Papa Wilan tidak terkejut melihat kehadiran Arga Dana ya prediksi kali ini Mimil memprediksikan bahwa Arga Dana dengan Wilan Tara sudah bertemu sebelumnya hingga pada akhirnya Papa Wilan mempertemukan mereka berdua ya pasti disini Maudie pun sangat bahagia bisa bertemu kembali dengan Papa Arga yang memang sebelumnya ia pun sudah beranggapan bahwa Papa Arga sudah meninggal dunia ya disini pastinya ada rasa kesedihan ada rasa suka dan ada rasa bahagia campur aduk menjadi satu ya pastinya disini Maudie pun langsung memeluk Papa Arga dan ia pun sempat menanyakan kenapa selama ini tidak hadir di depan dirinya dan tidak hadir di depan budarisma dengan yang lainnya ya pastinya disini ada alasan tersendiri bagi Arga Dana ya pastinya disini Papa Arga pun sangat nangan terhadap Maudie dan ia pun mengatakan I miss you ya kita doakan saja mudah-mudahan dengan pertemuan tersebut Papa Arga dengan Maudie bisa membuat perusahaan Arga Dana bisa tumbuh kembali dan pastinya disini ada rasa kesedihan karena rumah dari Arga Dana akan disetabak kira-kira apakah yang terjadi ke depannya apakah dengan kehadiran Papa Arga mereka pun bisa mengembalikan situasi dan kondisi menjadi normal kembali ya kita berdoa saja mudah-mudahan akan baik-baik saja yang lain karena itu jangan lupa saksikan terus kelanjutan ceritanya hanya di SCTV sore hari cukup sampai disini dulu aku dalam menyampaikan informasi dan prediksi terbaru jika aku mempunyai kesalahan dalam menyampaikannya aku mohon maaf yang sebesar-besarnya terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati